Sahabat Satwa Rescue dimanapun Anda berada, di depan kita ini ada seekor kucing bernama Cimi. Cimi sepagi ini sangat terganggu sekali dengan rasa gatal yang ada di tubuhnya. Selain menggaruk leher, dia juga menggaruk punggung cat lover. Jadi ini yang harus dipahami oleh cat lover semua adalah apa sih penyebab dari seekor kucing menggaruk sangat intens sehingga tidak jarang menyebabkan luka terbuka, bahkan sampai busuk entah itu di punggung sebelah atas, leher sebelah punggung, gimana ya bahasanya? Punggung dari leher atau leher sebelah bawah. Cat lover, grooming atau menjilat badan itu merupakan aktivitas yang normal bagi seekor kucing. Tetapi cat lover harus bisa membedakan, grooming atau menjilat badan atau merawat rambut yang normal itu dia tidak disertai dengan menggigit kulit. Dia hanya akan merawat secara periodik dan hasil dari jilatan itu seekor kucing tidak akan basah rambutnya. Oke, sedangkan cimi kita tahu rambutnya sampai menggumpal dan basah. Oke, seperti ini kondisi si cimi rontok sekali, maka cimi statusnya harus dievaluasi penyebabnya apa. Jika kita melihat cimi ini rontoknya parah sekali, menggaruknya intens banget ya. Oke, cat lover sampai seperti ini. Ini adalah faktor alergi. Oke, jadi punggungnya juga gatal sekali. Oke, oke, oke. Oke, rusak badannya. Jadi cat lover harus bisa membedakan, bila terjadi seperti ini, maka langkah ini sudah mulai ada luka cat lover ya di tubuhnya si cimi. Jadi si cimi ini rambutnya habis, dia sangat intens ya, menggaruk badan. Oke, bisa disebabkan karena faktor alergi maupun salah sampo. Bila kita melihat, ini kondisi yang sangat parah cat lover. Nah, opsi yang bisa dilakukan oleh cat lover adalah memilih antiparasit yang tepat. Jadi ketika cat lover semua mengetahui, seekor kucing itu menggaruk daerah leher bawah sini. Oke, ini dia terlihat menikmati sekali ya. Ataupun leher sebelah atas ya, sebelah sini. Ini mengindikasikan bahwa kucing itu ada masalah di dalam telinga. Atau secara umum disebabkan oleh keberadaan otodectes atau tungau telinga. Indikasinya apa keberadaan tungau telinga adalah telinganya kotor berwarna hitam. Dan ketika pagi dibersihkan, besok pagi dia sudah kotor kembali cat lover. Nah, selain itu cat lover juga harus melihat kebiasaan dia, non seu ya, menggaruk daerah leher sampai ada luka seperti ini. Oke, lalu menggaruk punggung, leher ya, sampai ada luka. Dan ketika kita pegang dia sini kasar, maka revolution spot on itu adalah salah satu merek antiparasit yang bisa digunakan oleh cat lover. Revolution spot on, tetapi cat lover tidak boleh lupa, penggunaan revolution harus dibarengi oleh yang pertama, membersihkan telinga. Harus dibarengi dengan membersihkan telinga, tujuannya untuk mengurangi reaksi alergi, reaksi gatal dari keberadaan kotoran telinga tersebut. Yang kedua, cat lover harus dibarengi dengan memandikan dengan shampoo yang tepat. Penggunaan shampoo medicated itu sangat bermanfaat untuk mengurangi resiko alergi dan infeksi bakteri pada kulit. Jadi selain merevo, cat lover juga harus membersihkan telinga secara rutin, lalu memandikannya sesuai dengan anjuran, oke. Dan, bila memang ada pinjal atau stenocephalides, maka cat lover bisa melakukan pembersihan kandang. Kandangnya bisa dicuci, cat lover. Tujuannya apa? Stenocephalides itu memiliki dua siklus hidup mudahnya. Yang pertama adalah di tubuhnya si kucing. Yang kedua adalah ketika si pinjal itu beranak-pinak atau bunting tua, dia akan keluar dari tubuhnya si kucing dan akan mencari tempat yang nyaman untuk beranak. Oke, jadi cat lover. Kesimpulannya adalah, simpelnya ketika kita tahu kasus yang dialami oleh Jimmy evaluasinya adalah kebotakan di punggung, kebotakan di leher, rasa gatal yang berlebihan ketika dia menggaruk. Itu salah satu penyebabnya adalah keberadaan kutu telinga, otodectes, oke. Dan, juga keberadaan dari pinjal. Salah satu solusi adalah diberikan revolution spot on, ditereskan. Ingat, revolution spot on itu fungsinya berbeda dengan detik. Ya, revolution spot on itu kandungannya adalah selamektin dan dia sangat efektif untuk mengobati kutu telinga salah satunya, tungau telinga. Tetapi detik itu kandungannya adalah vipronil, dia efektif untuk mengobati kutu, oke. Dibarengi dengan membersihkan telinga, dibarengi dengan memandikan, dengan dikeringkan sebaik mungkin adalah solusi dari pengobatan kutu telinga atau rasa gatal yang berlebihan pada kucing. Oke, cat lover semua, semoga edukasi singkat ini bermanfaat untuk cat lover semua. Jangan lupa dukung channel Sahabat Satwa Rescue dengan like, subscribe, komen, dan bantu share. Semoga video sederhana ini bermanfaat untuk kita semua. Cat lover, dimanapun aja berada, ini salah satu aplikasi pemberian Revo, ya, untuk kucing cimi. Setelah di Revo, nanti 3 jam bisa dibantu oleh tim untuk aparat, untuk membersihkan telinganya. Jadi, Revo yang kita teskan ini, seperti ini ya, Revo-nya, itu bermanfaat untuk 7 parasit, cat lover, Stenocephalides, Toxocara, ankylostoma, otodectes, dirovilaria imitis, scabies, dan satu lagi untuk caplak. Siap. Jadi, tetes Revo itu bermanfaat untuk mengobati berbagai macam kutu, tungau, termasuk kutu dalam telinga. Siap? Mohon doanya untuk kesembuhan si cimi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!